Fena Melinda mengakui sering menjadi sasaran suami Ferry Irawan. Diketahui KDRT kepada Fena Melinda terjadi pada minggu 8 Januari 2023. Foto Fena pun sempat beredar mengalami pendarahan di hidungnya. Ibu dari artis Fero Bramasta tersebut mengakui menjadi korban KDRT sang suami sejak tiga bulan terakhir. Hal itu dikatakan Fena Melinda saat datang ke Polda Jatim untuk melanjutkan pemeriksaan sebagai korban dugaan KDRT pada Kamis 12 Januari 2023. Di hadapan awak media, Fena Melinda memperlihatkan serta menceritakan secara gamblang perlakuan kasar Ferry Irawan. Diketahui kejadian KDRT itu terjadi saat Fena dan Ferry berada di dalam kamar sebuah hotel bintang 4 di kawasan Jalan Doho ke Masan, Kota Kediri pada minggu 8 Januari 2023. Fena Melinda saat itu dalam kondisi terlentang di atas kasur. Kedua tangannya dipegangi atau dikunci oleh Ferry Irawan. Hidung Fena pun ditindih oleh Ferry Irawan, tepatnya dengan dahi dan dilakukan dengan begitu kuat. Fena Melinda berusaha minta tolong, bahkan hingga berteriak lantaran dirinya tidak bisa melakukan perlawanan. Namun tindakan tersebut akhirnya dihentikan Ferry. Saat Fena berusaha sekuat tenaga berteriak meminta tolong berkali-kali agar Ferry menghentikan tindakannya. Saat Fena mulai beranjak dari kasur, dirinya merasakan darah mengucur deras dari hidungnya. Darah Fena pun sampai berceceran di perabotan dan lantai kamar hotel. Fena juga mengatakan Ferry Irawan beberapa kali melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Fena pun menunjukkan beberapa bagian wajah dan memperagakan secara sederhana perlakuan kasar sang suami di hadapan awak media. Selama ini Fena mengungkapkan sang suami kerap memanfaatkan kemampuannya dalam seni bela diri untuk melakukan KDRT kepada dirinya. Sehingga Ferry Irawan dapat melakukan penganiayaan namun tidak meninggalkan bekas. Sebelumnya dalam upaya menyelamatkan diri, Fena sempat bersitegang dengan Ferry Irawan lantaran dihalang-halangi oleh suaminya tersebut. Lantas Fena akhirnya berhasil keluar kamar hotel. Hal itu diketahui setelah adik sekaligus kuasa hukum Fena Melinda, Reza Mahastra, buka suara soal kronologi kejadian KDRT ini. Reza mengatakan Fena bertemu dengan seseorang pegawai hotel yang sedang membersihkan sebuah kamar bekas di sewa pengunjung. Berdasarkan penuturan cerita Fena, momen tersebut dianggap Reza sebagai momen terpenting saat sang kakak berhasil selamat dari tindak KDRT dari sang suami. Tepatnya sang petugas kebersihan sudah seperti sosok penyelamat Fena Melinda. Apa yang kamu dengar? Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang ketiga. Lanjut, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga. Saya tidak pernah menyaksa, karena sejujurnya saya melihat Sherry adalah dari kemudian saya pikir masalahnya yang tidak pernah saya menjelaskan, saya menjelaskan mungkin dirimannya jelas, tapi saya yakin kalau dia memang bahwa saya berdarah-darah, misalnya dia tidak pernah memisahkan hal yang saya, saya meminta dan dua, saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone, saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditarik, kemudian saya berhasil keluar, berkode dulu orang lainnya, sepatu yang membuat saya bisa lari, saya minta minta tolong, nggak ada yang ngolongin, sampai di depan gue, saya ketemu sama mbak-mbak, bagian kepentingan, di situ dia harga yang saya berdarah. Dan memang pada terakhir itu, Sherry menjelaskan mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur, tapi sebelum mundur saya jatuh dengan mbak, tolong panggil polis, tolong panggil polis. Habis itu saya kembali ke rumah, saya ingat saya ngambil WhatsApp yang salah, yang tidak ada, WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi saya, telepon saya, kemudian dia dorong lagi ke tempat, dan di situ saya ngantap, matanya saya bilang ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan, disitulah dia, seperti tersadar, buku ril mantanya berubah, disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone, kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet di Yoko, dan Mas Didi itulah sebuah DP-DP-Dido yang bisa melihat darah raya, karena dia ngangkat satu-satunya orang yang nangkat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!